Peran Mulyana, adik kandung Yosep dalam kasus Subang, dulu punya jabatan mentereng. Sosok Mulyana menjadi sorotan dalam kasus Subang. Adik kandung Yosep ini diperiksa Polda Jabar dan rumahnya dikeledah. Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa stik golof. Nanti kita lakukan swab ulang terhadap barang bukti itu. Kemudian kita cocokkan kembali dengan keterangan tersangka. Tutur Direkturat Resese Kriminal Umum Kompas Polsarawan di Mapolda Jabar. Selain mengamankan stik golof, polisi juga mengamankan harddisk, memory card, dan golok. Namun ketiga barang bukti ini didapatkan dari rumah saksi lainnya yang juga ikut dikeledah pada 1 November kemarin. Yakni kediaman perwira polisi Uci Banpol Jalan Jaga dan Yoris Anak Sulung dari Yosep. Menurut Surawan, mereka adalah orang-orang yang datang pada saat TKP awal. Ada dugaan mereka yang diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi. Kemudian mengambil barang-barang di sana termasuk juga mobil katanya. Lantas siapakah sosok Mulyana? Dia adik kandung Yosep yang selama ini sangat vokal membela Yosep dari tuduhan kasus Subang. Saat kasus Subang ini mencuat pada 18 Agustus 2021 silam, dia merupakan PJS Kades Desa Tambak Mekar Kejamatan Jalan Jaga. Bahkan berdasarkan pengakuan dari kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, Mulyana lah yang berperan mencarikan kuasa hukum dan memintanya mendampingi Yosep. Mulyana juga memiliki seorang anak anggota polisi bernama Arief yang sempat menjadi saksi mengantar jenazah Tuti Soehartini untuk otopsi pertama. Arief disebut-sebut menerobos TKP. Namun Surawan mengatakan belum ada tersangka baru mereka akan diperiksa sebagai saksi. Terima kasih telah menonton!